Saudara sebanyak 900 santri di Pondok Pesantren Husnul Hotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat divaksinasi pada Sabtu kemarin. Mereka merupakan gelombang pertama dari target 3.600 santri yang akan divaksin selanjutnya. Percepatan vaksin ini bekerja sama dengan Kodim 0615 Kabupaten Kuningan. Vaksinasi dilakukan untuk mengamankan lingkungan Pondok Pesantren yang sudah melakukan kegiatan belajar-mengajar dari penyebaran COVID-19. Pemimpin Pondok Pesantren berharap nantinya total ada 3.600 santri dapat divaksin sebelum akhir tahun. Alhamdulillah mudah-mudahan dari total santri 3.600 orang baru sindar seorang. Alhamdulillah mudah-mudahan ada tahapan berikutnya insya Allah sehingga total santri 3.600 orang bisa tervaksinasi semuanya insya Allah. Amin. Targetnya kapan Pak? Targetnya kita ingin tahun ini selesai semuanya. Tahun ini semua santri divaksinasi. Sementara itu saudara di Banyumas, Jawa Tengah pengambilan kupon vaksinasi di Polresta, Banyumas. Menimbulkan kerumunan masa yang mengantri hingga ke jalan raya. Ribuan warga Banyumas, warga Jawa Tengah ini berbondong-bondong mendatangi MAPOL Resta setempat untuk mengambil kupon peserta vaksinasi yang digelar oleh pihak kepolisian. Tanpa protokol kesehatan yang ketat, warga ini berkerumun di depan pintu gerbang MAPOL Resta hingga membuat arus lalu lintas terhambat. Atas kejadian yang tidak disangka seperti itu, Polresta Banyumas meminta maaf dan akan mengevaluasi mekanisme pembagian kupon vaksinasi. Kami juga sudah lakukan upaya-upaya antisipatnya. Untuk itu, saya mohon maaf kepada warga Banyumas, kepada saudara-saudara Banyumas dengan adanya kerumunan kemarin. Ini menjadi evaluasi buat kami. Mudah-mudahan berikutnya kita akan melakukan lebih baik lagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung sentra vaksinasi yang diadakan oleh Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan pihak swasta. Vaksinasi COVID-19 ini menyasar masyarakat ibu kota, termasuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Ada sedikitnya 20 ribu dosis vaksin Sinovac bagi 10 ribu warga yang untuk dosis pertama dan kedua dengan melibatkan 300 tenaga kesehatan. Kapolri memastikan ada 91 gerai vaksinasi yang menyasar 30 ribu masyarakat. Dibuka kurang lebih 91 gerai untuk melaksanakan keberat vaksinasi dengan sasaran 30 ribu masyarakat. Jadi ini tentunya juga akan menjadi salah satu upaya untuk bisa mengakselerasi kegiatan dari program vaksinasi yang saat ini kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih.